Insentif ini menarik, ini juga pasti dinantikan oleh perusahaan-perusahaan apabila mereka akan menerapkan produksi dari sisi pertambangan yang berkelanjutan. Nah masalahnya, insentif apa sih sebenarnya yang dinantikan oleh pelaku usahanya sendiri, Pak Rizal? Nah insentifnya mungkin ada beberapa ya, nanti bisa disekuti lebih lanjut. Yang pertama adalah insentif fiscal dan non-fiscal, karena perusahaan kan mengeluarkan dana yang cukup besar juga untuk bisa menerapkan teknologi terbarukan untuk energi berkelanjutan. Kemudian mungkin ada seksolidik, ini juga sedang dalam pembahasan tentang penerapan pajak karbon, mungkin nanti juga bisa mendapatkan insentif pengurangan pajak karbon dan sebagainya ya. Ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, karena untuk mendorong banyak perusahaan yang akan menjalankan operasinya secara berkelanjutan. Nah kalau bicara mengenai prinsip-prinsip yang sudah disampaikan untuk pelaksanaan dari keberlanjutan, apakah juga prinsip ataupun mekanismenya sudah diserap dengan baik oleh para pelaku usaha pertambangan di Indonesia? Khususnya yang mereka memiliki produksi nikel misalnya? Ya memang produsen-produsen nikel itu harus dalam beroperasinya harus memikirkan juga pemasarannya. Kedepan itu secara global itu akan mensaratkan ketentuan-ketentuan misalnya seperti emisi gas buang atau emisi karbon. Nah kalau makin banyak perusahaan menggunakan bahan-bahan yang menyebabkan emisi karbon itu tentu saja mereka akan kurang menarik dan mungkin akan ada diskon harga. Nah ini juga akan menjadi kerugian bagi perusahaan-perusahaan dalam pemasaran ya. Untuk itu tentu saja kita harus mempertimbangkan hal tersebut dan harus kita mulai dari sekarang. Jangan sampai nanti begitu negara-negara pembeli di luar negeri sudah mulai menerapkan itu kita kewalahan juga. Kita tidak bisa masuk ke pasar global karena ada salat tersebut. Sepertinya itu akan menjadi persyaratan dunia internasional ya apabila ingin menyasar perusahaan-perusahaan pertambangan dimanapun sih sebenarnya tidak hanya di Indonesia bukan begitu Pak Rizal? Ya betul jadi dimanapun. Ya tapi kalau... Terima kasih telah menonton!